Intro Halo sahabat Alzi, Alzheimer's Indonesia Saya Geri Puraat Maja Untuk menemani ODD atau orang dengan dimensia Caregiver tentu juga harus mengetahui rutinitas yang dilakukan Contohnya jam makan atau juga jam istirahat Tapi bagaimana menghadapi ODD Yang ternyata konsep waktu ini sudah agak sedikit melenceng dari rutinitas yang biasanya Misalnya meminta makan berkali-kali Apa yang bisa kita lakukan? Saya sudah tersambungkan di Zoom dengan Amel ini Halo Amel Halo Mas Geri Amel, kalau Opa misalnya minta makan terus-menerus Berulang-ulang menanyakan hal sama Makan, minta makan, minta makan Padahal tadi udah misalnya gitu Mel ya Atau konsep waktunya agak sedikit kacau Itu apa yang bisa kita lakukan Mel? Iya Mas Geri, itu juga kejadian tuh sama opanya Amel Nah jadi dia tuh kayak udah baru dikasih makan ya Piring juga belum diangkat kadang-kadang Dia bisa nanya lagi Mau minta makan dong? Lah, baru saja udah dikasih makan Iya kan? Cuman lama-lama kita jawabin Barusan udah dikasih makan juga percuma Enggak, ini bukan piring saya Aduh, dubrak Nah, akhirnya Amel bilang Kalau misalnya dia minta makan Nah, tergantung di jadwalnya nih Mas Geri Kalau misalnya jamnya pas dia jamnya olahraga Nah, itu malah Amel seneng tuh Itu jadi pancingan Amel Mau makan, mau kue Amel punya Ayo, sekarang bangun dulu Kita bangun, jalan kesana Baru nanti Amel kasih kue Kuenya ada di sebelah sana Amel bilang gitu Nah, itu kalau pas momen-momennya Pas jamnya olahraga Nah, tapi kalau misalnya lagi pas Bukan jamnya Dia nanya Mau minta minum dong Maksudnya mau minta minum Bulak-bulak kita minum Minum Airnya habis Kok habis? Kenapa bisa habis? Ya udah habis Dua pesan sama tukang galon Tapi gak diantar-antar sampai sekarang Jadi gimana dong? Jadi adanya apa? Adanya air got Mau gak? Amel ajak bercanda gitu Mas Geri Jadi kayak Amel menggunakan trik white lying Memang diperbolehkan sebenarnya di kasus dimensia Cuman memang Kalau Amel trial Di kasus Amel Kita gak bisa menggunakan white lying terus-terusan juga Karena gimana pun ODD ternyata tuh masih punya kesadaran Entah gimana Ada aja yang ke-record Kita gak bisa tahu Apa yang di-record dia Mana yang di-record dia Kita gak bisa tahu Jadi kalau kita kebanyakan bohong Dia bisa balas ke kita Kamu tukang bohong Dia bisa gak punya perasaan Dia suka dibohongin gitu Jadi Sebisa mungkin white lying Diminimalin Tapi yaudah kita bawa bercanda Kayak Amel Adanya air got Jadi gimana dong? Gitu Pertanyaan Atau juga permintaannya ini Bisa berlangsung berulang-ulangkan ya Amel ya Nah apa yang Amel lakukan Buat Amelnya sendiri nih Artinya Kalau tadi untuk ODDnya Nah sekarang caregivernya gimana? Memberikan responnya Ya itu Jadi Amel Meresponnya tergantung Situasinya ODD mengulangnya Kalau memang ODD Pada saat Amel butuhkan dia mengulangnya Amel kebeneran Jadi Amel gak usah pusing-pusing Krayu dia Gitu Tapi kalau misalnya Pada saat Saat yang dia ngulangnya adalah Gak ada timing yang bener Yaudah Amel Jadi kadang-kadang menggunakan white lying Amel bawa bercanda Gitu kan Ya lama-lama dia juga Oh ya asal udah dijawab Biasanya kadang-kadang dia Udah stop sih Mas Giri Kalau di kasusnya Amel Jadi walaupun dia ngulang Minta minum Kalau kita gak jawab Malah dia ngulang lagi Tapi kalau kita Jawab dia Dan kita alihkan Endingnya Dia stop lama-lama Gitu loh Itu menurut Amel ya Kasus Amel Gitu Nah sebagai seorang caregiver Untuk bisa mendampingi ODD Orang dengan dimensia Yang sudah mulai berubah Konsep waktunya Tentu juga dibutuhkan Pengertian dan juga Pemahaman Apa yang kita harus berikan Sebagai respon Yang tepat untuk mereka Sampai ketemu lagi Gitu Terima kasih telah menonton!